Caleg Partai Solidaritas Indonesia PSI nomor urut 1 Dapil 2 Papua Laode Mohitu mengecam tindakan yang dilakukan Oknum Penyelenggara Pemilu baik KPU Papua maupun Bawaslu Papua yang dinilainya telah merugikannya dalam penghitungan suara pemilu legislatif. Menurut Mohitu, dugaan penggelembungan suara terjadi pada saat rapat pleno di salah satu hotel di kawasan Abepura, Kota Jaipura, Papua. Namun pihak KPU tidak memberikan kesempatan sama sekali pada saksi partai politik untuk menyandingkan data. Saya Laode Mohitu yang juga sebagai ketua kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara menegaskan saya heran nyata-nyata penggelembungan suara terjadi pada beberapa caleg ketika pleno terjadi di Hotel Granabe. Tapi, KPU Papua tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada para saksi parpol untuk sekedar menyandingkan data. Anehnya, alasan KPU karena waktu. Padahal yang terus menunda dan men-skursi waktu, ini kan KPU. Nah, KPU mereka lah yang selalu men-skursi waktu ini. Terus kemudian KPU memaksa mengisahkan hasil rekapitulasi yang kita semua tahu telah mengelembung secara ugal-ugalan. Inikah yang sebenarnya ini sudah tindakan pidana pemilu? Oleh karena itu, KPU menghalangi-halangi pengungkapan kebenaran dalam pleno. Alasannya, waktu habis. Padahal yang ulur-ulur waktu itu KPU sendiri. Seperti itu. Laode Mohitu juga menyayangkan sikap bawaslu kota Jaipura dan bawaslu Papua yang terkesan lemah dan terkesan membiarkan berbagai kesalahan prosedur yang terjadi dalam pleno yang diduga dilakukan oleh KPU. Ia mencontohkan dalam pleno KPU kota Jaipura tentang rekapitulasi perhitungan suara distrik Jaipura Selatan bahwa aslu hanya membacakan keberatan parpol. Menurut Laode, bawaslu harusnya menilai keberatan parpol itu layak atau tidak. Tetapi bawaslu hanya bilang diserahkan kembali ke pimpinan pleno karena waktu habis. Dari Jaipura Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.